Salam jumpa dengan Mangpaport Kali ini saya ingin melanjutkan video sebelumnya Yaitu membuild Di RTA Airlab Yang mana Sebelumnya menggunakan kawat biasa Ternyata banyak respon Dari teman-teman Bagaimana membuild Pada Airlab Dengan kawat Fuse Clapton Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan Penggunaan Fuse Clapton Seperti diketahui kan banyak Macam-macam ukuran Dari masing-masing Fuse Clapton ini ada berapa jenis Bisa dilihat ya Ketebalan dan besarnya Juga ini Lalu ini juga Jelas ya Nah Pertama Yang harus kita perhatikan Adalah anatomi Dari RTA ini sendiri Tidak mungkin Fuse Clapton Seperti ini Sebesar ini Kita pasang di Di Narka Misalnya Hasilnya akan panas Dan pasti hambar Juga mungkin Bisa diterapkan di Hadali Sorry Ini di Ya Hadali Tapi juga Tidak mungkin Karena pasti Juga akan terlalu panas Kalau di YSP Nano Memungkinkan Karena Bentuk air Hole nya yang cukup besar Otomatis Udara yang masuk Itu akan Mengimbangi Panas dari Coil Jadi cukup Memungkinkan Menggunakan Fuse Clapton Yang besar Nah Untuk Deck yang kecil Chamber yang kecil Sebaiknya Menggunakan Fuse Clapton Yang kecil juga Saya gak tahu Ini Spesifik Ukuran Fuse Clapton Seperti apa Hanya Ini Cukup Enak Dipakai Di Enteon Kemungkinan Ini Ukuran 40G Kali Outmere Oke Saya Sudah Siapkan Fuse Clapton Yang cocok Untuk Air Lab Saya Gunakan Ini Ukurannya Cukup Kecil Orang Menyebut Katanya Micro Fuse Clapton Ya Sah Sah Tapi Ada Beberapa Juga Ini Contoh Cantal Narrow Clapton Wire Dari Promise Vapor Ini Cukup Enak Dipakai Untuk MTL Bentuknya Juga Tipis Cocok Untuk Di Pico Atau Di Narda Atau Di Ya Semua RPA Ukuran Dua-dua Yang Chambernya Kecil Oke Kita Mulai Nge-build Air Lab Dengan Clapton Ini Ukurannya Tidak Juga Terlalu Besar Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Di Video Awal Kita Memulai Dari Post Baut Paling Kanan Dimana Lekukan Ini Batas Ini Kita Gunakan Untuk Menahan Seperti Biasa Kita Atur Jelas Ya Oke Kita Posisikan Yang Kanan Atas Kita Kencangkan Dulu Oke Oke Biar Mantap Kita Bantu Dengan Bang Lalu Kita Kencangkan Oke Selesai Lalu Lalu Sebelahnya Sama Seperti Tadi Pindahkan Oke Lalu Kita Tarik Paketan Kalau Kita Kencangkan Oke Sudah Selesai Lalu Lalu Lepas Lepas Oke Oke Selesai Kita Ulang Copot Lagi Kita Tahan Pake Jemput Tangan Oke Sudah Cukup Kuat Nah Oke Sudah Cukup Kuat Oke Sudah Rapi Tinggal Kita Rapikan Posisinya Lalu Kita Potong Jelas Oke Kita Coba Kita Coba Dry Burn Dengan 35 Watt Dapat 4,6 0,46 Oke Sudah Rata Oke Dapatnya 0,46 Ohm Jadi Seperti Itu Ngebuild Dengan Fuse Clapton Sedikit Kesabaran Memang Tapi Hasil Flavor Nya Juga Sangat Sangat Maksimal Seperti Seperti Dapat Seperti Dapat Air Lep Ini Khusus Untuk Flavor Bentuknya Yang Cukup Bagus Untuk Posisi Coil Jadi Dari Air Hole Langsung Ditembak Ke Bawah Atau Badan Coil Dan Kemudian Cap Cukup Rendah Jadi Akan Menghasilkan Satu Flavor Yang Luar Biasa Sementara Itu Dari Mangfavor Selamat Mencoba